Sebagian ruas jalan lintas di Desa Nyogan, Kecamatan Mestong, Kabupaten Moro Jambi mengalami kerusakan. Ibas kerusakan jalan milik pemerintah kabupaten ini membuat pengguna jalan mengeluh dan berharap adanya perhatian dari pemerintah. Ruas jalan poros kabupaten di Desa Nyogan, Kecamatan Mestong, Kabupaten Moro Jambi ini mengalami kerusakan parah. Lubang-lubang besar tampak menganga di jalan yang sebelumnya berkonstruksi beton tersebut. Kondisi jalan terlihat hancur, licin dan terkenang air akibat dikuyur hujan deras. Terdapat dua titik jalan yang mengalami kerusakan parah di jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Moro Jambi ini. Awalnya jalan ini tidak begitu hancur seperti saat ini, namun setelah dilanda banjir dan kerap dilintasi kendaraan bertona sebesar, kerusakan jalan kiam bertambah parah. Kerusakan jalan yang tak kunjung mendapat perbaikan oleh pemerintah ini, dikeluhkan oleh warga Desa Nyogan dan pengguna jalan yang melintas. Hancurnya jalan kerap menyebabkan kecelakaan lalu lintas terutama bagi pengendara sepeda motor. Selain mengeluhkan kerusakan jalan, warga juga mengeluhkan tidak adanya lampu penerangan jalan di jalan lintas Nyogan Sungai Bahar tersebut. Selamat Pak jalannya, menolikin. Banyak orang jatuh di sini mbak motor, kena kondisi jalan kayak gini kan. Harapan kami Pak, kalau bisa biar dibenari pemerintah kan, biar aktivitas masyarakat ini lancar kan, jangan terhambat. Kalau bisa mohon dengan pemerintah, jalan ini supaya cepat dibenari. Jadi kalau diam mulu, masyarakat yang lewat-lewat ini tidak mungkin terhambat. Kami kan dari pagi ini, nimbo-nimbo ini. Mana yang ngasih, kami ambil. Yang tidak ngasih, yaudah lewat. Itu caranya. Di harapan ya bisa ada perbaikan lah cepatnya gitu. Karena kan ini kalau hujan biasanya airnya naik, ini banjir. Banjir dalam kan terhambat juga. Ini yang gelap karena kan nggak ada penerangan. Di harapan ini bisa ada perbaikan jalan pertama. Pemerintah desa Nyogan menyatakan telah menyampaikan keluhan kerusakan jalan yang ada ke pemerintah daerah. Namun hingga kini belum ada perbaikan permanen yang dilakukan. Kalau masalah jalan rusak itu, keluhannya sih banyak Pak. Pertama untuk lintas jalan Nyogan Sungai Bahar, memang agak, bukan agak lagi Pak, memang posisi jalan itu memang parah. Seharusnya dari pihak pemerintah, setidak-setidaknya dari Kabupaten dulu lah kan, menindaklanjuri jalan tersebut, jangan sampai jalan tersebut sudah hancur lagi atau banjir lagi, baru mau diperbaiki. Kemarin memang pernah ada di situ dari pemerintah PO kalau nggak salah, itu kayu, kayu terocok, terus batu untuk perbaikan jalan itu. Tapi di awal tahun kemarin, tapi sehingga sekarang... Diketahui di bulan November 2022 lalu, jalan beton di desa Nyogan, kejamatan Meston, Kabupaten Mwaro Jambi ini terendam banjir. Banjir besar tersebut menyebabkan jalan menjadi rusak. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!